Intro Kamis 16 Desember 2021 Bertempat di Desa Senayan, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dilakukan panen raya dan tutup tanam jagung Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa Barat, Forum SKPD Sumbawa Barat, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kepala BPTP NTB, Perwakilan Bapenas, Peneliti, Penyuluh, dan Petani Dalam sebutannya Kepala BPSDLP, Dr. Husnain menyampaikan bahwa Pada program-program RPIKA di LKIKA ini, Badan Litbang mengintroduksikan teknologi penyediaan air, benih, alsin, dan pasca panen Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan panen rumput gajah Biogres Agrinac Hasil introduksi Badan Litbang Pertanian Yang merupakan salah satu komunitas yang cocok ditanam di lahan kering iklim kering Diharapkan petani LKIKA ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pendapatan petani Serta memajukan pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tijaningsi, Perwakilan dari Direkturat Pangan Pertanian Bapenas Bersyukur sekali bahwa saya bisa diajak bersama BPSDLP untuk melihat hasil panen jagung dan tutup tanam Kami melihat sesuai dengan RPJM 2020-2024 Dimana peningkatan produksi dan produktivitas masih menjadi perhatian kami Dengan melihat langsung bagaimana diseminasi pertanian yang diperakarsai oleh Litbang Dapat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang kami inginkan Bapenas untuk kita bisa bersual sembada pangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Suhadi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat Kami sangat mendukung program RPIK yang diberi nama Petani LKIKA di Kabupaten Sumbawa Barat ini Ini tentu akan sangat bermanfaat bagi petani di Kabupaten Sumbawa Barat Salah satu yang jadi target kami pada program ini adalah peningkatan indeks pertanaman jagung Yang sebelumnya satu kali menjadi dua kali Ini tentu akan berdampak pada peningkatan pergiatraan petani Kemudian di samping itu selain penanganan di on farm Yang tidak kalah penting juga adalah peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelompok Ini tentu akan menjadi model besar bagi petani untuk bisa maju ke depannya Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian Yang sudah melaksanakan program ini di Kabupaten Sumbawa Barat Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Putsaipudin ST, Wakil Bupati Sumbawa Barat Keberadaan kelompok tani lahan kering, iklim kering Iklim kering ini sangat membantu apa yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar dan IPPT Kementerian Pertanian Yang datang ke Kabupaten Sumbawa Barat Bagi kami pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sangat mengapresiasi kegiatan ini Dan telah terbukti bahwa kehadiran Kementerian Pertanian dari Balai dan IPPT-nya sangat luar biasa Dan sangat membantu bagi para petani kami terutama di mereka yang hidup mencari nafkah di lahan kering Dengan keberadaan kelompok tani lahan kering, iklim kering ini Sudah sangat membantu untuk dapat meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat Terutama produksi pangan dan bisa surplus, bisa memberikan manfaat bagi daerah lain Khususnya di Nusa Tenggara Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh